Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar soleh-soleha hari ini? Bukuru selalu mendoakan agar kalian dan keluarga selalu dalam keadaan sehat Hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran Quran Hadis Sebelum masuk materi, buku meminta anak-anak untuk menyiapkan bukunya Hasil dan juga menghapus Kali ini diperlukan kalau nanti ada yang harus dicatat, maka kalian sudah siap Oke, sudah disiapkan ya Baik anak-anak, sekarang kita buka pertemuan kita hari ini dengan membaca basmala bersama Bismillahirrahmanirrahim Untuk materi kita hari ini adalah bacaan kunah Ada pun tujuan pembelajarannya Setelah melihat video pembelajaran ini diharapkan anak-anak dapat Satu, menyebutkan arti kunah Yang kedua, menyebutkan huruf kunah Tujuan yang ketiga, dapat menunjukkan cara membaca bacaan kunah Sebelum komateri, buku tanya dulu pada anak-anak Adakah yang tahu apa itu ilmu tajwid? Ya, tentunya sudah yang pernah mendengar ya Ilmu tajwid adalah ilmu cara membaca bacaan Al-Quran yang benar Nah, salah satunya akan kita bahas pada pagi hari ini Sudah siap ya anak-anak ya Anak-anak sekarang perhatikan dua huruf berikut Huruf apa saja itu? Iya, pintar Huruf mim dan nun Tetapi lihat Ada tajwidnya Yang di atas huruf itu adalah tajwid Harus disebutkan Sehingga huruf itu bernama mim tajwid dan nun tajwid Jangan keliru ya Jangan hanya menyebutkan mim dan nun Kalau tidak ada tajwidnya Betul, mim dan nun Tapi karena ini ada tajwidnya Maka menyebutkannya mim tajwid dan nun tajwid Paham ya? Nah, dua huruf inilah yang disebut Sebagai huruf hunah Ya, ada dua huruf hunah itu Yaitu mim tajwid dan nun tajwid Kalau sudah tahu hurufnya Apa sih itu bacaan hunah? Hunah artinya mendengu Apa arti hunah anak-anak? Iya, hunah artinya mendengu Huruf hunah apa saja tadi? Pinter Mim tajwid dan nun tajwid Oke, sampai di situ Paham anak-anak? Nah, soleh-soleh Sekarang kita belajar bagaimana cara membaca bacaan hunah Kalau tadi kita sudah tahu ya Hunah itu artinya mendengu Nah, jadi cara membacanya bagaimana? Bukur contohkan Ada lapal Inna Nah, dibaca dengan Inna Nah, nunnya itu didengungkan dulu Jangan dibaca Inna Boleh Karena ada tajwidnya ya Jadi Inna Nah, sekarang bukur contohkan yang huruf mim tajwid Summa Nah, mimnya didengungkan dulu atau ditahat Summa Nah, itu ya Jangan dibaca Summa Nah, itu tidak boleh Salah Karena ini mim tajwid Summa Nah, kalau akan ditulis dengan tulisan latin Seolah-olah itu huruf N-nya dua Jadi Inna I-N-N-A 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 Nah, demikian juga dengan ya Mim tajwid Summa Maaf, M-nya double S-U-M-M-A Summa Nah, dibacanya seperti itu Ya Sekali lagi Inna Summa Bisa ya anak-anak ya Soleh-solehah Sekarang bukuru contohkan dalam bacaan Misalnya dalam surat Al-Kawthar Uduh billahi minash shaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim 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 Inna A'adaynaaka Al-Kawthar Fasalli Lirabbika Wanhar Inna Shani'aka Hual Abqtar Sadaqallahul Azim Soleh-solehah Demikianlah materi kita hari ini Bisa bukuru ambil kesimpulan Untuk pertemuan kita hari ini Bahwa yang pertama Hunnah Artinya Mendengu Yang kedua Huruf Hunnah Ada dua Yaitu Nun Tashdid Dan Mim Tashdid Bisa disebutkan Mimnya dulu Tidak apa-apa ya Mim Tashdid Dan Nun Tashdid Atau Polak-kolik Boleh Asalkan Betul Mim Tashdid Dan Nun Tashdid Tashdidnya Tidak boleh Tertinggal ya Anak-anak Ya Sekarang Evaluasinya Untuk evaluasi hari ini Ada dua Yang pertama Apa Arti Hunnah Yang kedua Sebutkan Dua Huruf Hunnah Silahkan Anak-anak Ditulis Boleh jawabannya saja Lalu Difoto Dan Dikirimkan Ke bapak Dan ibu guru Di sekolah Bisa ya Baiklah Soleh-solehah Demikianlah materi kita hari ini Sebelum buku tutup Buku guru berpesan Dan selalu Mengingatkan Jangan lupa Sholat Lima waktunya Yang ungkap ya Dan Selalu Semangat Muroja Hafalan Kenapa Agar hafalannya Tidak lupa Oke Marilah kita tutup pertemanan kita pada pagi hari ini dengan membaca Hamdallah bersama Alhamdulillahi Rabbil Alamin Terima kasih karena hari ini kalian sudah belajar dengan semangat Kurahiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh